Dalam masa kejayaan Kesultanan Malaka, tersebutlah nama seorang tokoh terkenal di dalamnya selain sultannya, yaitu Hang Tua. Hang Tua dikenal sebagai laksmana terhebat kala itu. Hang Tua memiliki sahabat yang bernama Hang Jebat, yang sudah dia anggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Hang Tua dikenal sebagai kuala lumpur, jika laut kelak kita dewasa, lautan bergejolak kita yang anggap. Hang Tua dikuala lumpur, belilah gadah yang berikan. Jika alam langit pemuruh hancur, tidak kita Tua dan Jebat. Jebat, kita berdua memang sahabat sejati, karena takkan Melayu hilang diri. Baiklah Tua, aku akan selalu bersamamu. Baginda Raja meminang Raden Galu Mas Ayu Putri, Tunggal Seri Betara Majapahit, Raja Besar di Tanah Jawa. Sehari menjelang pernikahan di Istana Majapahit, terjadi sebuah kegaduhan. Taming Sari, prajurit Majapahit yang sudah tua tapi amat tangguh, tiba-tiba menang. Raja, turunlah kau dari tahta itu. Kau sudah tidak pantas. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Betul itu. Jika kau mau hidup, ikuti perintah kami. Hei kau, jangan sekali-kali kau melukai ajar kami. Jangan kau halangi kami, anak muda. Jika kau ingin pertumpahan darah, mari kita lakukan. Ini delimah, bukan sembar delimah. Ini delimah, delimah seragi. Ini panglimah, bukan sembar panglimah. Ini panglimah, prajurit sejati. Janganlah jabar antan kayu. Antan kayu tak makan api. Janganlah jabar jantan Melayu. Jantan Melayu tak takut mati. Bangkuah, Taming Sari mempunyai geris sakti. Dia akan terbunuh jika tertusuk oleh gerisnya sendiri. Maka terjadilah perkelahian di dalam istana. Tetapi, Baginda Raja dan istri selamat. Taming Sari yang kebal oleh keris itu pun berhasil dibunuh oleh Hang Tua. Dan Hang Tua mendapatkan keris sakti itu. Tetapi, malang bagi Hang Jebat. Dia tidak berhasil membunuh perompak. Perompak itu lebih lihai. Hang Tua dan Hang Jebat pun diangkat menjadi panglimah perang dan gelar Laksmana. Terima kasih, Hang Tua. Terima kasih, Hang Jebat, Hang Tua. Kalian telah menyelamatkanku. Terima kasih dari kawan-kawan. Entah apa yang diinginkannya selama ini. Sama-sama, Hang Mulia. Sudah menjadi tugas kami untuk menjaga Allah. Baiklah. Karena kalian telah menyelamatkanku. Maka apa yang kalian inginkan akan kuberikan. Pergilah kalian ke pasar. Belilah barang yang kalian butuhkan. Kalian akan ditemani oleh Datuk. Baiklah, Hang Mulia. Ikutku ke pasar akan membawakan uang yang banyak. Dan belanjalah semua umum. Maaf, Hang Mulia. Kami menolong dengan ikhlas. Kami tidak mengharapkan balasan dari Allah. Bukannya kami lancang ya, Hang Mulia. Tapi kami menolong Mulia dengan ikhlas. Sudahlah, tidak usah menolak. Duit yang kalian bawa ke pasar tidak sebanding dengan jalan-jalan yang lama. Sungguh. Aku bisa berkata-kata-kata. Jika kalian tidak ingin ke pasar, maka akan berhenti kalian jadi panglimah perang. Terima kasih, Hang Mulia. Aku akan memegang tubuhnya. Maka, pergilah Hang Tua ke Pahang. Dan di sana, Hang Tua mengenal seorang perempuan tua bernama Tun Teja. Hingga pada akhirnya, Hang Tua dan Tun Teja menjadi sangat akrab dan saling menyayang. Haruslah aku kembali secepat itu ke sana, Hang Tua. Iya, Tun Teja. Tugasku di sini telah selesai. Dan saatnya aku kembali ke Kampung Halaman. Kalau begitu, aku akan ikut bersamamu. Sesampainya di kerajaan, Hang Tua kemudian bertemu dengan Baginda Raja. Dan Hang Tua melaporkan kepada Baginda Raja bahwa ia datang bersama Tun Teja, putri yang dulu diidam-idamkan Baginda Raja. Berdebah, Hang Tua. Aku perintahkan kau ke Pahang untuk melihat situasi di kerajaan sana. Bukan yang malah mencari jodoh, apalagi dengan putri yang aku didam-idamkan. Tua. Tenanglah, Tua memang sudah menjalankan tugasnya dengan benar di pahang. Aku dan Tua tidak sengaja bertemu dan kini kami saling menyayangi. Tung Teja akhirnya bersedia menjadi istri kedua Baginda Raja. Tung Teja akhirnya bersedia menjadi istri kedua Baginda Raja. Meskipun sebenarnya ia menyayangi Hang Tua. Hingga suatu ketika tersebar fitnah yang menyebutkan bahwa Hang Tua telah bermain hati kembali dengan selir Baginda Raja yaitu Tun Teja. Mendengar fitnah itu, kali ini Baginda Raja sangat marah dan memerintahkan Datuk Bendahara agar membunuh Hang Tua. Datuk Bendahara tidak tega membunuh Hang Tua dan memintanya mengusah. Baginda Raja. Tidak. Tidaklah. Aku mohon. Kakak Anda. Yang Mulia, Allah menggunakan Hang Tua itu. Baguslah kalau begitu. Gajimu akan kenaikan. Apakah Anda? Sungguh tega kau melakukan itu. Ini semuanya fitnah. Aku dan Hang Tua tidak ada apa-apa. Sudahlah. Hei kau Raja yang lalim. Aku sudah tahu kebusukanmu. Kau kemana kan Hang Tua? Kau kemana kan? Dasar berdebat. Apa yang kau lakukan? Aku telah membunuh Hang Tua. Tidak ada apa yang harus kita lakukan. Oh, Yang Mulia, saya tidak membunuh Hang Tua. Aku hanya menemukan ini di suatu tempat. Karena aku tahu dia tidak bersalah. Dan Hang Tua pun di bawah Datuk Bendahara. Datuk Bendahara menyebutkan kepada Sultan bahwa Hang Tua telah ia bunuh. Padahal Datuk Bendahara menyembunyikannya di suatu tempat. Karena Datuk Bendahara tahu bahwa Hang Tua tidak bersalah. Tua! Tua! Ini aku. Aku bersama Baginda Raja. Tua, maafkan aku telah menundukmu. Sekarang sahabatmu telah membuat kekacauan istana. Ayo kita ke sana. Baginda Raja, Datuk Bendahara dan Hang Tua pun pergi ke istana dan berbicara kepada Hang Jebat. Tetapi Hang Jebat sudah kalap mata. Ia sudah seperti dirasuki iblis. Hang Jebat malah menyerang Hang Tua, tetapi malah bagi Hang Jebat. Dia mati di tangan Hang Tua, sahabatnya sendiri. Terima kasih telah menonton! Hagi A记ang di atas Hida Hold on ember